Bukan boneka seperti yang ada yang kau inginkan Sesungguhnya aku tak sanggup Sudah cukup tak perlu kau meniksa ku Bukan boneka seperti yang ada yang kau maafkan Sesungguhnya aku tak sanggup Sudah cukup tak perlu kau meniksa ku Uncle kalau boleh tak nak Ash kahwin dengan Lily Kenapa Uncle? Sebab Elvira Dia tak ikhlas nak satukan Ash dengan Lily Awak kena faham yang kita ni tak boleh ada perasaan Tak boleh ada perasaan apa? Perasaan cinta Macam tu? Dengar cakap Tok Ma kahwin dengan Lily Bijak kau cakap senang betul lah kau cakap Apa kau nak aku kahwin dengan perempuan lain? Kau ingat apa? Aku tak ada hati dengan Julia Hati aku pada Julia seorang kau Bro, bro, bro Kau tak boleh ubah takdir tau Dia adik kau Aku yakin dia bukan adik aku Ibu Julia tak datang sama? Tak tahulah katanya tak Tapi Julia rasa datang kot Mesti pun nak buat kejutan Mama kan tak suka Kalau Mama dah tak suka orang tu Mama boleh buat apa yang Mama suka Jadi Maksudnya Julia tu Budak tu lurus Dia akan percayakan Mama daripada mak dia sendiri Julia Ibu Aku yang masih mencintaimu Jika lah kasihmu terasa jauh Jika untuk sementara Walau hanya seketika Isilkan diriku Memujukmu Aku yang masih mencintaimu Terlalu merindu Bila kau jauh Kita tak mungkin bersama Ibu 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 buat apa di sini Macam mana ibu boleh sampai sini? Julia Ibu rindu saya kat Julia Julia kita balik ya Kenapa ni ibu? Tak tahulah Julia Dua tiga hari ni ibu rasa tak sedap hati Macam ada sesuatu Ibu jangan risau Julia nak Ibu tinggal dekat sini Kita bincang dengan Tok Mama Julia Julia tahu kan Kenapa berlaku pada Pak Lee? Julia Sampai sekarang kita tak tahu Siapa yang tembak dia, Julia Yang ini cantik Yang ini, Mami Yang ini? Ya, ya Saksi Sebab Sia ni lawa Yang ini? Tak apa-apa Oh my God V Mana Julia ni? Lama sangat? Mama nak suruh V tengok ke? Eh tak kuasa lah V tengah sibuk ni Yang ini cantik Yang ini cantik Sangat, Mami Ya Kena sangat dengan Lily Mekup, Mami Mekup kita akan cari yang Mahal, yang paling mahal sekali Yang akan buat Lily nampak cantik Ya? Selalu Jom tengok yang lain Ibu jangan risau Tok Mama baik dengan Julia Kita masuk dulu Okey Jom lah Sampai juga kau kat sini ya Tok Mama Julia dah hidup sempurna kat sini Kau tak payah nak jumpa dia Julia anak aku Aku yang melahirkan dia Kau tak ada hak nak pisahkan dia dari aku Aku bangga dengan kau, Mariam Kerana kau menjaga cucu aku dengan baik Walaupun hidup dia tak sempurna Tapi kau jangan risau Julia dah sampai ke tempat asal dia Bukan ke tempat kau Lily Lily, Lily 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 Tok Mama Kenapa Tok Mama cakap macam itu dengan Ibu? Julia tak pernah mengeluh dengan apa yang Julia ada sebelum ini Tok Mama tak boleh buat Julia macam ini Julia kena faham Berapa sakitnya hati Tok Mama ini Bila perempuan ini merampas Papa Julia dari Tok Mama Sekarang ini baru dia tahu Betapa sakitnya hati dia Bila Tok Mama dah rampas Julia Tok Mama Lily Lily Kau lah perempuan ini Hei Kau next kau Aku turun kau naik Ibu! 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 Kau luk di sini! Tuk Ma, tolonglah jangan apa-apakan ibu. Daripada hari ini, Tuk Ma tak nak Julia jumpa Mariam. Ingat. Hei! Keluarga aku tak ada yang miskin tahu. Yang miskin itu cuma Mak kau! Lily, diam! Mulai hari ini, Omar akan ikut Julia ke mana Julia pergi. Kau jangan nak suruh aku pula. Kau turun je lah. Bukannya kau cacat pun. Jangan nak arah-arah aku, Mina. Rahsia kau ada dekat tangan aku. Vi, kau ni nak jadi besan aku ke tak? Kenapa kau tak suruh aku bunuh saja? Aku ni boleh upah orang. Tak cukup. Tak cukup. Sebab aku nak dia rasa apa yang aku rasa sebelum dia mati. Aku nak jumpa Julia. Kau nak jumpa dia buat apa? Vi, aku ni kan, aku ni sebenarnya dah lama cari dia tahu. Dan sekarang ni, benda yang aku nak selama ni dah ada depan mata. Tahu takkan aku nak lepaskan. Aku nak keluar dari bilik ni. Vi? Kau bercakap dengan siapa? Dengan Mina? Tak payahlah nak ungkit-ungkit cerita lama dah tu. Karoh, Ais nak tanya siapa lagi. Tak kena tanya Tok Ma, TV. Memang taklah. Eish, mulut ni pun. Okey, okey. Karoh, maknanya Tok Ma buang Aunty Rani daripada keluarga ni. Encik Rai tu, Rai tu adalah makcik kau. Kau kena panggil dia makcik. Tahu tak? Rai ni dengan arwah papa kau tu memang rapat. Tapi dia tak rapat dengan Encik Vi. Sebab Encik Vi tu jahat. Tak, 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 tak. Kakak tahulah. Ni, alang-alang kau nak tahu kau panggil makcik Rai kau tu datang duduk sini balik. Dia tu tahu segala rasio bapa kau dan hal-hal rasio dalam rumah ni. Dia tahu kau ajak dia balik sini, lah. Kenapa tiba-tiba jadi? Vi kesian dekat Mina, Ma. Bertahun-tahun berkurung dekat dalam bilik tu. Eh, boleh gila lah dia buatnya. Nak buat macam mana dia tak nak. Ma, cubalah sesekali dia bergaul macam orang lain. Mama pun tak tahulah. Tapi kenapa dia tak nak keluar, eh? Kalau Vi lah, boleh jadi gila. Maksud. Maksud. Terima kasih telah menonton 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 Kau takut Terima kasih telah menonton 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 Saya boleh buat kerja dekat sini. Yash dengan Jannah pun boleh tolong saya. Saya nak jujur dengan awak. Cinta saya rasa saya. Perasaan saya tak ada awak sangat-sangat istimewa. Ashraf. Saya tak boleh nak tiba perasaan saya. Memang. Memang dari awal saya kenal awak. Saya ada hati dengan awak. Tapi... Saya rasa dari dulu ada saja benda yang halang. Dan sekaranglah... Kita dah tak boleh nak ubah takdir. Betul. Awak cinta dengan saya. Saya tak boleh nak ubah. Saya tak boleh nak ubah. Saya tak boleh nak ubah. Saya tidak boleh dike Sangat gembira. Lili janji dengan Tok Ma, Lili akan buat es jadi lelaki paling bahagia atas dunia. Tok Ma pun gembira sayang. Kenapa masalah saja cucu Tok Ma ni? Mel nak juga pakai pakaian itu untuk perkahwinan di Lili nanti. Cari je lah pakaian lain, Bel. Banyak lagi pakaian lain. Tidak, Bel nak juga pakaian itu. Dah tu kau nak suruh aku buat apa? Engkau tu pergi lah gym, diet, makan ikut time. Ni kau kerja melantak je 24 jam. Mau tak gemuk. Tok Ma. Gemuk ke, kurus ke, dua-dua Tok Ma sayang cucu Tok Ma ni. Dahlah, lepas ini bel tak nak makan dah. Tak ada siapa pun suruh kau makan. Kan? Kau... Jom tu lah. Kau jangan nak suruh aku pula. Kau turun je lah. Bukan je kau cacat pun. Jangan nak arah-arah aku, Mina. Rahsia kau ada dekat tangan aku. Vi, engkau ni nak jadi besan aku ke tak? Kenapa kau tak suruh aku bunuh je? Aku ni boleh upah orang. Tak cukup. Tak cukup. Sebab aku nak dia rasa apa yang aku rasa sebelum dia mati. Aku nak jumpa Julia. Kau nak jumpa dia buat apa? Vi, aku ni kan, aku ni sebenarnya dah lama cari dia tahu. Dan sekarang ni, benda yang aku nak selama ni dah ada depan mata. Takkan aku nak lepaskan. Aku nak keluar dari bilik ni. Apa dalam kepala awak tu, jangan ingat, saya tak tahu. Kalau dah tahu, tak payah tanya-tanya saya. Sebab, nanti awak juga yang sakit hati kan? Awak juga yang sumpah serana saya. Betulkah Ash nak kahwin dengan Lily? Betullah. Dah tempat baju perkahwin pun, memanglah Ash nak kahwin dengan Lily. Kenapa? Awak faham tak soalan saya tu? Saya tanya awak, betulkah Ash nak kahwin dengan Lily? Bukan saya tanya tentang Lily. Biarlah dia nak kahwin dengan siapa pun. Boleh tak, Burhan? Awak jangan kacau saya. Saya ni banyak benda nak fikir tahu. Kau jangan cakap banyak boleh tak? Nanti pecah lubang. Dah lah aku tolong kau saja ni. Kau tak payah nak ajar-ajar akulah. Aku tahu. Aku cakap sebab aku takut kalau kau excited. Dan aku tak faham eh, macam mana kau boleh terperuk dekat dalam bilik tu bertahun-tahun. It seems like, kau yang lagi banyak bercakap daripada aku sekarang. Silap hari bulan, orang yang ingat kau gila bukan aku. Encik Minah. Saya nak masuk dah dekat dalam rumah. Bodoh juga kau ni eh. Kau tak tahu yang kau akan terima nasib sama seperti Julia, Mariam dan Matilda. Encik Minah. Encik V tahu pula? Tahu. Tapi bodoh. Kau tahu pula. Jangan jadi sama bodoh macam dia. Beritahu dia yang kau tahu pula. Encik Minah. Itu anak tiri Encik Minah dah sampai. Encik Minah. Encik Minah. Pergi. Encik Minah. 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 Apa yang awak buat dengan Mariam? Apa yang buat awak yakin benar? Yang Julia itu anak awak? Sebab Mariam tak akan tipu saya. Sebab itu saya yakin. Dan saya tahu Julia itu memang anak saya. Minah, kau jangan buat gila, Minah. Itu anak aku. Macam muka Arif. Sebiji Arif. Engkau senyap-senyap, kau boleh rampas lelaki orang. Aku betul-betul cinta pada Arif. Sumpah aku tak ada niat nak rampas dia, Minah. Bagian aku balik minyak puluh. Nama-nama. Siapa nama budak ni nama-nama? Siapa nama ni? Cakaplah! Julia. Julia. Budak ni akan musnahkan impian aku. Ia jadi sebelum dia musnahkan impian aku. Baik aku musnahkan dia. Tolong Minah, jangan Minah. Aku janji aku takkan ganggu Arif lagi. Lepaskan Mariam! Barang, ambillah kemaram. Baranglah! 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 Jangan lupa. Angfok punya gangster lah. Pergi kejar! Pergi kejar! Baranglah! Terima kasih. Terima kasih. Encik Mina kenal dengan ibu saya, Mariam. Walaupun saya tak tahu apa yang berlaku antara Encik Mina, ibu dan arwah ayah, tapi saya pasti ibu tak bersalah dalam hal ini. Dah, 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 dah cuba cari dah. Memang tak jumpa. Takut dia dah tukar nama. Tak apalah kalau susah sengat, Ash pergi tanya dengan Tok Ma. Jangan, Ash. Tok Ma mesti marah kalau Ash tanya pasal Rahini. Sebenarnya Ash tak faham, Mak. Apa jadi antara Tok Ma dengan Hanti Rahini ni? Sekali lagi, Encik Mina. Saya minta maaf bagi pihak ibu saya. Kita satu keluarga, Encik Mina. Ashul! Tolong! Encik Mina! Jangan, Encik Mina! Tolong! Encik Mina! Tolong! Tolong! Astaga! Lepas! Tolong! Eh, Mina! Minah! Apa, Mina? Gila lah Mina ni! Takut! 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 Mak! Takut! Mak, Jugos! Mak! Apa ini? Dah pergi! Adi! Mak! Kukut! Kekut! Tengok! Mak! Tenang, Mak! Relaks! Kutu! Mak! Ya! Ma! Dak! Dengar! 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 Ma! Kekut! Jangan! 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 Ma! Ma! Nampak, apa? Ma dah! Kenapa siapa boleh jadi macam ini, Aunty? Siapa yang letak pisau itu dekat situ? Manalah Aunty tahu siapa yang letak pisau itu dekat situ. Mama tak sihat. Kalau apa-apa jadi dengan Julia, macam mana? Kau lebih pentingkan orang lain daripada Mama. Kenapa Az tengking-tengking Mama itu? Itu kan Mama Az. Thomas tak marah pun Mama, okey? Aunty V tiba-tiba bawa Mama turun. Itu saja. Apa salahnya? Kalau kau gila sekalipun, tak payahlah tunjuk gila kau itu sangat depan orang. Aku tengah bercakap dengan kau ini. Macam mana kalau mereka tahu yang kau ini sebenarnya tak gila? Aku boleh saja bunuh dia tadi sebenarnya kalau aku nak. Habis itu kenapa kau tak bunuh saja? Kau tak akan kena tangkap tahu. Paling kuat pun kau hanya masuk buat gila. Sekali lagi, Cik Minah. Saya minta maaf bagi pihak ibu saya. Kita satu keluarga, Cik Minah. Kita satu keluarga, Cik Minah. Ha! Aisyah! Cik! Cik! Cik Minah! Tidak. Tidak! 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 Aku sumpah! Tok Umar dah tetapkan hari perkahwinan Az mengenai. Tuan Umar Aisyah, tolonglah. Kenapa? Azhar apa pun nak cakap dengan Tok Umar? Ataupun I dah pilih tarikh sendiri? Aisyah tak boleh teruskan perkahwinan ini. Maafkan saya. Apa masalah kamu? Kita telah buca benda penting di sini. Tok Umar! Lagi Aisyah belanja kita. Okey, Aisyah tak boleh nak tunggu perasaan Aisyah. Okey, kadang-kadang kalau boleh Aisyah nak ulangi kesilapan Papa. Aisyah harap saya nak semua faham apa yang Aisyah lalui selama ini. Aisyah tak pernah cintakan Lily. Aisyah tak pernah ada perasaan pada Lily. Sama macam Uncle Bohan tak pernah cintakan Aisyah. Sama macam Papa tak pernah cintakan Mama. Dan sama macam Aisyah ini yang kena halau keluar daripada rumah besar ini sebab apa? Ha, silahkan Aisyah! Sama pengejar cinta yang tak kesampaian. Aisyah tak nak. Orang tentukan masa depan Aisyah. Aisyah minta maaf. Aisyah minta maaf. Aisyah tak pernah cintakan力 saya. Aisyah tak pernah cintakan Dan pupil. Aisyah Minta maaf. Aisyah pengejar cinta maaf. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Entah-entah selama ini mereka memang bercinta tak? Walaupun mereka tahu mereka itu adik beradik. Kau beli anak aku dengan cinta. Aku beli anak kau dengan duit. Kenapa sampai jadi macam ini tak, Ma? Julia bukan seorang yang baik. Tak, Ma. Julia bukan macam ini tak, Ma. Selepas itu, kau nampak, kenapa Az nak sebelahkan dia? Dia mesti ada benda yang tak kena, Tok Ma. Julia tak macam itu. Tok Ma cuba nak baik. Tapi, Az tak nampak ke? Semua harta kita dah jadi milik dia. Kita pakai yang itu. Tapi, itu dokumen palsu Mama. Bukan wasiat Arif. Dalam wasiat Arif, Semua milik Arif Akan menjadi milik Julia. Langkah mayat aku dulu. Kau inginkan sesungguhnya aku tak sanggup. Sudah cukup tak perlu kau meniksa ku. Bukan boneka seperti apa yang ku. Kau maafkan sesungguhnya aku tak sanggup. Sudah cukup tak perlu kau terus memenangku. Kau takkan hanya terpikirkan. Tidak jari jamanimu meracungkan cinta. Takkan hanya melepaskan. Jiwaku yang selamanya berharapkan cinta sempurna. Bukan boneka seperti apa yang engkau inginkan. Sesungguhnya aku tak sanggup. Sudah cukup tak perlu kau meniksa ku. Jangan meniksa ku. Seperti apa yang engkau inginkan. Sesungguhnya aku tak sanggup. Sudah cukup tak perlu kau terus memenangku. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati.